Sesi pertama Sensus Penduduk Tahun 2020, yaitu dengan metode daring atau online, telah resmi ditutup pada 29 Mei 2020. Bagi masyarakat Tabalong yang belum mengikuti Sensus Penduduk online, maka bisa mengikuti Sensus Penduduk dengan metode wawancara. Sensus Penduduk Wawancara akan dilaksanakan pada September 2020. Dengan Sensus Metode Wawancara, para petugas BPS akan mendatangi masyarakat untuk melakukan pendataan secara door-to-door. Kepala BPS Tabalong, Tri Agus Budi Prihanto mengatakan, sesuai dengan arahan BPS Pusat, karena adanya penyebaran virus corona, maka BPS akan mengurangi interaksi tetap muka antara petugas, pendata, dengan masyarakat, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk rencana nanti, untuk Sensus Penduduk online wawancara itu, metodenya juga mengalami perubahan. Jadi nanti petugas akan mendatangi, kemudian memberikan questionnaire untuk diisi oleh masyarakat. Jadi kalau sudah selesai nanti, petugas akan datang lagi untuk mengambil dokumen yang sudah diisi. Hal ini untuk menyesuaikan penyebaran COVID-19 ya, istilahnya paling tidak mengurangi interaksi, kemudian physical distancing, yang harus kita laksanakan protokol kesehatan karena COVID-19. Apabila telah dilakukan Sensus Penduduk online dan Sensus Penduduk wawancara, maka akan dilakukan pencacahan sampel, yakni berupa pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya yang termuat dalam 82 pertanyaan. Serlina Faryanti, TV Tabawang melaporkan.